Oke ini transmisi metik Lihat susennya Keluhannya gak bisa mundur Tapi ini transmisinya ex banjir Kita pengen tau ya Kita buka dalemannya Mungkin pas kena banjir Ini hanya di plusing aja Bukan di overhaul ya Jadi mungkin masih ada sisa-sisa air Halo halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Jaya Automatic Bekasi Belum lanjut menonton video ini Jangan lupa subscribe terlebih dahulu Bagi kalian yang belum subscribe ya guys Jangan lupa juga Klik tombol loncengnya Agar kita ketinggalan dan selalu mendapatkan Notifikasi jika kami mengupload video terbaru Oke selamat menonton Semoga bermanfaat Kita buka dulu nih Ini ex banjir Kita buka kartunya Bukan kartunya Bukan kartu penambangan olehnya dulu Bukan kartunya Kita buka semua Bukan kartunya Bukan kartu penambangan olehnya selamat menikmati makasih iya pak nanti insya Allah kalau mereka enteng baik oke pak ini filter olimaticnya ya ini kita buka dulu disini ada canglekannya nih nah ini canglekannya nih tuh canglekannya dicongkel dulu sedikit tapi jangan sampai patah tapi ini mungkin harus ganti filter olimatic ya ini harus ganti filter olimatic ah videographernya ini bukan fotografer nih videographer jadi banyak alesan katanya tangannya ada oli jadi hasil videonya jelek katanya sehingga buat buat nyentuh fokusnya itu oke ini filter udah kita wajib ganti ya udah ke tulang nih tuh dirabak disini udah keras banget nih ini kita buka dulu soket selen air klik buka oke setelah itu buka baut 10 ya baut pallet body dibuka dulu semua termasuk baut ini nih anu nih terima kasih 250 bak parah tnea ay t anc har Terima kasih Ini ada sealnya nih Ini cabut dulu Sealnya Ini juga harus dicabut pertahanan wananya Coba coba Nah oke jadi kalau balap bodi udah kebukar semua Kita pindah ke bagian atas ini Bersama untuk kapel Kita buka dulu bawah 12 nya Sampai jumpa 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 nah kalau mulutnya udah kebuka semua kita tongsiang dari sini oke yang pada akhirnya saya disuruh megangin kamera sama si Rijal nih nah ini yang sambungan ke kopel ya dicabut aja dulu Jal coba bakunya Jal diambil Jal biar ini tuh nah oke kalau udah kecabut tasnya kita balik dulu buka dulu bau tompak oke mohon bersabar ini ujian ke mungkin nanti terlalu pik jangan lupa lah mungkin nanti ini kita benah ya kita bikin studio Youtubenya asik pakai green skin disini kita nanti ini kita rapihin semua nih kalau udah kerjaan udah pada beres udah kalau udah senggang tapi eh lanjut Insya Allah ya awal tahun baru Joy saya otomatik 2 eh segera dibuka launching karena disini penuh mulu eh tempatnya kecil kadang-kadang kasihan yang dari jauh enggak ketangani gitu loh efek coba dijelaskan dulu mau buka apa nih kita bautnya tuh asukkan bautnya tuh asukkan bautnya asukkan suka baut sepuluh baut kompak tapi jalan semua itu itu yang bisa nah ini diperhatiannya yang mana aja yang diperhatiannya Aduh impact nya udah mulai aeroh lagi baik 20 ini dirajaknya oke setelah itu dibolak dulu coba Jal dibolak jangan ditengah Jal jangan ditengah di samping di samping di samping di samping di samping di toh itu coba baknya yang agak bersihannya biar itunya Oh sudah berkarat coba dicoba Nah itu karat ya karat karat karet tapi yang ini dulu pik biar di berantakin dulu nih biar ketahuan dulu karat cuman belum parah ya karatnya ya coba yang ini buka dulu nih rumah kopling yang paling depan kita buka dulu tuh tuh karat tuh pik karat tuh tuh karena tuh tadi rumah kopling noletik nih mekanik cabul kalau mau pesen kelinci ke mangkut aja boleh kelinci angora tuh karat terfokus eh ah si buat pang timin di pekan baru sukses terus metiknya manti men teman-teman yang gua kan nonton dulu itu kan ya Oke dia emang di-share ini Oke kopling nanti sortirnya mungkin kalau udah kita cuci semua kita sortir kopling takut Pada ngelupas ya coba pik yang dua-pis nah ini koplingnya udah grepes-grepes coba sini-sini nah itu udah grepes ya koplingnya ya coba pik yang bawahnya kita buka semua berhubung ini bukas banjir pula loh rumah koplingnya ya udah kena nih Pak Bos rumah koplingnya yang kena nih kemakan tuh rumah rumah koplingnya enggak kadang kalau dari video kurang ini Oh mau coba diputar diketik diputar 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 dijilat dicelupin dah itu udah ketahuan ini koplingnya buka dulu eh ngulur Oke kopling sortir tuh koplingnya ya akibat air ini coba sini pik sini pik kita jumpik diam diam namanya di betле Hai mah mah di kopling nanti nantinya ngelupasi nih Coba pik yang itunya pik yang Pompanya dicek kumpul cel Hai Hai kemakan enggak kemak nah ini ini pompanya ini dibiarin-biarin diam-diam Hai nah ini pompanya tuh diam-diam-diam-diam baret Oh dia matuh jangan goyang-goyang wajt kamu matangannya liliniyun nah ini pompolnya juga udah kemakan ya coba Vick lanjut pesanlah Vick di sini ada sil hidrolicoping di buka dulu snap ringnya ngeblur di wae suwe maklum ya HPnya ini pakai HP butut kameranya eh eh 1,5 mp beli Kenan taruh beli Kenan Oh beli nah tapi kita tata-tata karata tata-tata tanah nakuku tak nakuku tak tak di dengerin ta ta ju da gantos kararatan tata-tata mana kita Wow nganu topik itu ini planet tariknya kita buka juga wanggoy setelit-tata terser nanan bedek ujung nanan ini karatnya seperti rambut-rambut mereka nih karatan juga rambut nih hehehe youtube kan nah saya kan ya ondo enggak ini karena ini tapi Oke, ini kopling mundur yang utama, paling nanti kita sortirnya ya. Tarakan, tarakan coy, tarakan tuh, padahal ngelupas koplingnya ya. Coba pik, berudulkan lah semua pik. Oke, tarak dulu lah koplingnya disitu. Tuh, lanjut ke itunya hasilnya, biar nggak terlalu lama durasi ini. Udah, kayaknya lah, tidih tulang, tak kalau lah. Supaya indah ditemukan, pik. Ini digetak dulu ya bagian ini, dudukan yang keplanetari-nya. Oke. Sil hidroliknya, pik, coba dibuka, pik. Pik, 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 pik. Ini banyak karatnya karena kebanjiran tadinya yang nggak langsung di overhaul. Mungkin hanya di-plashin-plashin aja. Coba seal. Bisa nggak pik bukanya. Wow. Seal-nya juga udah ngelos. Seal-nya terus udah keras juga. Ini intinya gini ya, kalau mobil transmisi kemasukan air, lebih bagusnya itu. Kalau menurut saya pribadi, enakan di overhaul ya. Di overhaul, supaya nantinya tidak seperti ini. Paling kalau ini nanti saya diskusi dulu dengan yang punya. Saya bilangin dulu, kerusakan-kerusakannya. Ini di filter olimatic harus ganti. Terus seal hidrolik yang mundur harus ganti. Nanti yang depan saya bongkar belakangan mungkin ya, seal-seal ya. Terus kopling juga udah pada grepes. Terus udah pada karatan. Rumah koplingnya udah kemakan. Pompanya juga udah baret. Ini pompa ini kalau misalkan bocor tekanan, ini berpengaruh banget ya. Karena sistem hidrolik, oke lah. Mungkin segitu ya. Biar nggak terlalu lama ngamainnya ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Subscribe. Jangan lupa. Subcribe. Jangan lupa. Jangan lupa. Oke.